Bencana angin kencang menerjang permukiman penduduk di Kabupaten Berbes, Jawa Tengah. Puluhan rumah mengalami kerusakan di bagian atap dan beberapa di antaranya ambruk tertimpa pohon yang tumbang. Inilah saudara. Ini adalah video amatir, saudara. Detik-detik terjadinya bencana angin kencang yang direkam warga desa Pagejugan berbes Jawa Tengah pada Rabu sore kemarin. Angin kencang merusak puluhan rumah warga, merobohkan papan reklame, serta menumbangkan pepohonan. Tidak hanya itu, terjangan puting beliung juga mengakibatkan jaringan listrik di sejumlah desa padam. Warga bergotong royong membersihkan pohon yang menimpa rumah warga dan menutup badan jalan. Warga menyebut angin kencang terjadi setelah turun hujan, disertai petir. Angin kencang sempat berputar-putar selama kurang lebih 15 menit. Bencana ini baru pertama kali dialami warga setempat. Anginnya muter-muter gitu? Anginnya muter-muter. Kencang? Ya, terus larinya ke selatan. Berapa lama, Bu? Ya, kurang lebih. Ini mau berjalan ya? Cepat, Bu. Sering terjadi di sini apa? Enggak, baru ini. Baru pertama kali sepuluhnya enggak. Ya, rusak apa aja, Bu? Paling pohon-pohon, terus genteng. Listrik juga mati? Listrik mati semua. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ratusan rumah warga mengalami kerusakan akibat diterjang puting beliung. Hingga Rabu malam, petugas TNI Polri, BPBD, dan pemadam kebakaran terus membersihkan material sisa terjangan puting beliung. Selain rumah, pepohonan juga tumbang, menimpa bangunan, dan menutup jalan. Akibat terjangan angin di desa Kerti, Kala, Kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu ini, rumah warga ambruk dan seorang warga terluka akibat tertimpa material bangunan. Iya, Pak. Bentar, Pak. Rumah yang baru terdata, dua ya, dua unit rumah, kemudian yang satu penghundinya sendiri, bapak-bapak, kemudian yang satu suami-istri. Suami-istri Lansia, kemudian upaya dari kami sudah evakuasi, kebetulan masih memiliki kerabat ataupun anak di sekitar wilayah Tugdana. di sekitar wilayah Tugdana.